Info Mualaf. Convert to Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua yang dirahmati Allah. Terima kasih telah mampir di channel Info Mualaf. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video diskusi atau dialog antara seorang Kristen yang bernama Mas Apri dengan seorang Mualaf yang biasa dipanggil Koh Dondi. Dalam video ini membahas tentang ketidaklogisan atau tidak masuk akal ayat-ayat yang ada di Kitab Suci Bible atau yang biasa kita sebut Alkitab kalau di Indonesia. Di sini Mas Apri mengutarakan kalau Kitab Suci Perjanjian Baru sangat tidak logis dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Sebelum nonton videonya jangan lupa ya sobat untuk di like, subscribe dan share. Dan jangan lupa juga kunjungi dan subscribe channel Donditan sebagai sumber video. Semoga bermanfaat. Tadi Mas Apri bilang baca Bible gimana? Agak goyang-goyang itu yang dimaksud goyang-goyang itu yang seperti apa? Ya kalau baca Bible itu sih ya pemahaman kita itu kayak nggak logis gitu itu aja sih. Nggak logis. Nah yang nggak logis yang di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Atau semuanya? Justru Perjanjian Lama yang logis, Perjanjian Baru Kakak? Gitu ya? Ini saya baru dengar nih. Orang Kristen bilang nih. Perjanjian Lama logis, Perjanjian Baru nggak logis. Boleh cerita nggak Mas? Nggak logisnya gimana? Yang nggak logisnya gimana? Mau dibilang ya? Seperti tadi saya udah sama Mas Kristianto. Oh iya nih. Om Kristianto nih. Mas Kristianto tadi kita udah cerita. Iya, iya. Memang nggak logisnya disitu? Di roh kudusnya gitu loh. Oh roh kudusnya. Sepertinya ya kalau yang seperti yang udah kita alami ya. Kita kan kok Kristen Protestan gitu loh. Dalam Kristen Protestan kan ada itu namanya roh kudus turun gitu. Iya, iya. Ya tapi sama sekali nggak... Nggak merasakan. Nggak pernah saya rasakan gitu loh. Iya, nggak merasakan ya. Jadi roh kudusnya di mana gitu loh. Tadi kerjanya apa? Kan karismatik. Iya, karismatik. GPDI kan? GPDI. Kan ada bahasa roh kan harusnya kan? Ya justru itu dia. Nggak pernah merasakan? Nggak pernah merasakan. Oh, berarti nggak pernah di jamah roh kudus gitu ya? Ya nggak tahu ntar roh kudus ada atau gimana ya. Kita nggak tahu sih. Iya, iya, iya. Yang penting yang saya tahu ya... Iya, iya. Biasa aja. Memang kalau kita membahas Trinitas, terutama di bagian roh kudus, jangankan umat di luar Kristiani, terkadang banyak juga umat Kristiani itu sendiri yang masih merasa bingung tentang wujud maupun sifat dari roh kudus itu sendiri. Kebanyakan dari mereka yang bingung ini cenderung banyak bertanya dan mencari perbandingan dengan konsep ketuhanan di agama lain, terutama di agama Islam. Contohnya Mas Apri ini sendiri. Tapi kalau dalam Islam jelas sekali bahwasannya roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sebelum roh itu ditiupkan ke dalam janin di dalam kandungan ibu jauh sebelumnya, Allah telah menciptakan roh terlebih dahulu di alam roh. Jadi konsep roh dalam Islam itu lebih simpel dan sangat mudah dimengerti. Sampai saat ini, Mas Apri percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau itu masih gelembung 50 persen. Oh 50 persen. Turun apa naik? Ya rata dia. Tadinya 100 persen turun jadi 50 persen, apa tadinya nggak jadi 50 persen naik? Ibarat timbangan rata sih. Oh rata. Rata maksudnya, artinya dari dulu sebenarnya Mas Apri nggak percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu Tuhan. Atau gimana? Kalau percaya ada 50 persen. Terus 50 persennya lagi dia, ya seperti nyayang gitu loh. Gimana mau dibilang ya? Ya kita juga nggak ada niat untuk menyudutkan gitu. Gini Mas Apri, kan di dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, setiap orang, Mas Apri atau saya itu mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, Pasal 29. Kita bebas, kita boleh memilih. Nah dalam memilih itu kan kita boleh memikirkan, ini masuk akal nggak, ini misalnya konyol nggak gitu. Kan boleh mikir begitu untuk diri kita pribadi gitu loh. Tapi kan bukan berarti kita menyerang keyakinan orang lain, kan gitu. Nah, kalau boleh saya tanya Mas Apri, 50 persennya itu kenapa? Yang nggak percaya Yesus Tuhan sebesar 50 persen itu kenapa? Kalau dalam konsep ketuhanan sih, jangan dulu kita berbicara dengan konsep ketuhanan. Kita berbicara dengan Alkitab dulu gitu. Kalau dalam Alkitab kan kita memang diajar mulai dari kecil nih. Saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab pada idungan mengasihi musuh. Terus yang kedua, siapa yang mencacimaki kita, siapa yang mencelak kita, bisa kita doakan supaya beroleh kebaikan gitu. Tapi kan justru nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, saya pengen denger nih. Nggak logisnya kenapa? Jadi gini, contoh gini. Langsung kita buat aja contohnya ya. Iya, iya. Mas, masnya sendiri sama saya. Ya nggak mungkin dong, mas udah mencaci saya, mak. Mencaci saya, ibaratnya mas udah... yang buruk-buruk lah. Iya, iya, iya. Mas, kita aja kita doakan mas dengan hal yang bagus gitu loh. Oh, gitu. Kan nggak masuk akal toh. Oh, gitu. Justru kalau dalam Al-Quran pernah saya baca itu, konsep kisah itu yang bagus. Pernah baca Quran? Pernah. Wah, keren dong. Konsep kisah itu... Sudah habis, baca Quran sudah habis belum? Belum sih. Oh, belum. Masih 0,0% ya. Karena di kisah yang pernah saya baca, sih. Yawa itu diganti dengan nyawa, tangan diganti dengan nyawa. Kan ada itu. Di perjanjian lama kan juga gitu? Kalau perjanjian lama nggak apa. Mata diganti, mata, gigi diganti, gigi kan gitu. Itulah mas apanya. Apa, saya iberatkan berpikirnya itu. Kok iya ya? Kenapa nggak logis aja Bible ini gitu loh? Iya, iya, iya. Yang nggak logis loh. Gimana mau dibilang Yesus sih? Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin saya potong ya. Kalau kita mendoakan orang yang mencaci maki kita, selama kita nggak disakiti secara fisik, secara kita nggak dipersekusi, mungkin masih bisa, mas. Mungkin masih logis. Ya, contoh gini, mas. Aku bilang dulu sama mas. Kita mempunyai saudara perempuan. Iya. Diperkosa, meninggal. Nah, kalau itu kan sudah fisik. Nah, sudah fisik kan, itu yang nggak logis. Tapi kalau tadi mendoakan orang yang mencaci maki kita, kita doakan itu masih logis. Tapi kalau bilang, kasihilah musuhmu, musuh ya, musuh ya, yang artinya sudah melibatkan kontak fisik, merugikan kita, menyakiti kita, terus kita tetap harus mengasihi orang itu, bahkan kita suruh mendoakan, nah itu yang nggak logis. Ya, di situ menyakiti. Seperti tadi mas Apri bilang, mau bilang, kalau ada kita punya saudara perempuan, diperkosa misalnya, dibunuh gitu. Apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nggak mungkin. Nah, itu yang nggak logis. Nah, itu saya setuju, mas. Ya, itu. Maksud saya juga kayak gitu tadi, mas. Dalam perbincangan tadi diungkapkan, kalau ada ayat-ayat yang tidak logis dalam perjanjian baru. Di mana mas Apri mengutip Matius 5, ayat 44 yang berbunyi, Kasihilah musuhmu dan berdo'ala bagi mereka yang baik-baik. Tentunya ayat ini sangat sulit untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Apalagi kalau menyangkut tindak kekerasan dan pidana. Di sini mas Apri malah membandingkan dengan hukum kisos yang ada di dalam Islam. Dalam syariat Islam kisos berarti pembalasan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana. Penerapan kisos umumnya untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pelaku pembunuhan. Akan tetapi hukum kisos ini berlaku untuk negara yang menerapkan hukum Islam tentunya. Jikalau di Indonesia, maka sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum dan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kan konsep dalam kasih itu seperti yang udah dibilang dalam Alkitab. Tapi kan pendeta suka ngomong gini, Mas Afrik, artinya kasihilah musuhmu itu, itu sebenarnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Logis nggak? Nah, berarti kalau ada orang membunuh saudara kita, bukan berarti kita harus membalas membunuh. Kata pendeta begitu. Cuman konsepnya itu aja salah sih, Mas menurut aku. Cuman kan kalau kita... Mengasih musuh itu kan seperti berat gitu loh. Jangan kan dulu mengasih musuh. Saya mencuri barang Mas ini aja, kayaknya Mas udah benci sama saya. Itu lebih kanya. Ya, ya. Ya, saya kayak gitu. Siapa yang mencuri barang saya? Ya, nggak mungkin dong. Kita duakan lagi yang bagus-bagus sama dia. Berkatilah dia Tuhan. Inilah dia Tuhan. Lindungilah dia. Berikanlah berkat sama dia gitu loh. Padahal udah barang kita dicuri gitu loh. Yang ada apa? Maaf kata. Babi manusia itu kan gitu. Ya, ya. Logikannya memang seperti itu. Ya, jadi. Saya senang dengan pemikiran Mas Apri. Berarti Mas Apri bisa menilai sesuatu ajaran itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Gitu kan? Ya, yang maksud saya harus logis-logisnya. Logis-logis aja. Nah, betul. Jadi, kalau bilang kasih hilang musuhmu, pendeta bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita sendiri, atau anggota keluarga kita sendiri, atau bahkan dalam konteks satu bangsa, ya, disakiti, atau dijajah, atau dizolimi, ya, artinya ditindas, kan kita punya hak untuk melawan. Artinya bukan kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu, terus kalau kita melawan, terus kita harus, apa namanya, tidak boleh membalas kejahatan itu, bukan berarti terus kita diem aja. Masa kalau negara kita dijajah, terus kita diem aja, ambil aja semua gitu kan? Enggak. Pasti gitu dong. Kalau anggota keluarga kita dibunuh, atau dirampok, kan yang bisa kita lakukan, kalau kita tidak bisa menangkap si pembunuh, atau menangkap si perampok, kan kita lapor polisi. Ada polisi yang menjadi penegak hukum, gitu kan? Artinya kalau kita lapor, berarti kan ada rasa gak terima dalam hati kita, kan? Gak terima. Kenapa gak terima? Karena kita menuntut keadilan. Ya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya anggota keluarga kita dibunuh, kita pasti lapor dong. Kita gak lapor, malah kita salah, gitu. Karena itu ada kejahatan, gitu. Nah, tapi kalau dengan prinsip kasihilah musuhmu, terus kita harus mengasih pembunuh yang membunuh saudara kita, kan gak mungkin, gitu. Kalau ajaran itu, Mas, ditetapkan di dalam pengadilan, mungkin gak kira-kira? Di dalam pengadilan, nih. Kasihilah musuhmu, gitu. Kosong penjara, Mas. Betul gak? Betul kan? Iya, masih. Sekarang kalau negara kita dijajah, penjajah datang, kasihilah musuhmu. Gimana? Apa kita kasih semua barang-barang dari sumber daya alam kita, gitu, ke penjajah? Kan enggak, kan? Pasti kita lawan, kita usir, kan? Tujuannya kita usir apa? Supaya apa? Supaya kita sejahtera, gitu. Nah, supaya ada perdamaian, kan? Jangan orang menjajah bangsa lain, kan, gitu. Menarik juga apa yang diungkapkan oleh Kodondi ini? Jikalau kita tarik perihal, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang baik-baik, dalam lingkup yang lebih besar, seperti penjajahan dan pendudukan suatu bangsa, maka konsep ini sangat tidak relevan untuk diterapkan. Nah, artinya berarti kan gini, Mas. Ini, ini mohon maaf ya. Kita kan ngobrol, kita sharing, nih. Waktu jaman Yesus masih hidup, kalau kita baca Bible. Bangsanya Yesus bangsa apa? Yahudi, kan? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi waktu itu juga sedang dijajah, Mas. Yang dijajah bangsa, apa? Romawi, kan? Romawi, kan? Kan Yesus yang nyali Yesus kan tentara Romawi, kan, Mas? Bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, sekarang, di dalam Bible, yang ditulis berapa puluh tahun setelah gak ada Yesus, ditulisnya katanya di Romawi, yang nulis orang-orang yang berpendidikan, terus dibaca sama orang-orang Yahudi. Bacanya apa? Kasihilah musuhmu. Nah, musuhnya bangsa Yahudi ini siapa? Ya, bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Terus bangsa Yahudi suruh kasih bangsa Romawi, gitu. Padahal bangsa Romawi itu yang menjajah bangsa Yahudi. Satu. Yang kedua, di Bible juga dikatakan, bayarlah pajak kepada kaisar. Nah, kaisar ini kan dari Romawi. Bangsa Yahudi kan gak punya kaisar. Kaisar ini kan yang menjajah bangsa Yahudi. Suruh bayar pajak ke kaisar, gitu. Ke kaisaran Romawi, ya. Ya. Terus, di surat-surat di Paulus juga dikatakan, takluklah atau tunduklah kepada pemerintah. Pemerintah pada saat itu siapa? Bangsa Romawi, kan? Bahkan Paulus mengatakan, pemerintah itu berasal dari Allah. Mungkin gak? Pemerintah Romawi itu berasal dari Allah untuk menjajah bangsa Yahudi. Logis gak kira-kira, man? Enggak. Enggak, ya. Terus Paulus juga menulis, bayarlah pajak dan cukai kepada yang berhak. Yang mengurus pajak dan cukai itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bangsa Romawi, yang ngurus pajak dan cukainya orang Yahudi, itu pelayan Allah, kata Paulus. Kira-kira logis gak? Enggak logis. Enggak logis. Jadi, kalau ada penjajah datang, ya, ke sebuah negara, mau menjajah, terus dia bawa kitab suci katanya, yang ajarannya kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada kaisar atau pemerintahmu, gitu. Nah, kira-kira berarti, ajaran kasih hilang musuhmu itu, kira-kira bisa gak disebut itu sebagai ajaran penjajah, supaya orang yang dijajah, gak berontak, gitu. Bisa gak begitu? Hah? Karena tulisan-tulisan itu, itu ditulis berapa puluh tahun setelah gak ada Yesus. Ditulisnya di Romawi, oleh orang-orang yang berpendidikan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang-orang ahli-ahli penjanjian baru sendiri. Bukan saya ngomong, gitu. Ada, buku-bukunya ada, yang ngomong gitu. Jadi, kalau bilang kasihilah musuhmu, untuk bangsa Yahudi, yang saat itu sedang dijajah oleh Romawi, ngasihilah musuhmu kan musuhnya orang Yahudi kan Romawi. Berarti kalau suruh mengasihi bangsa Romawi, berarti kan gak boleh berontak, kan? Masuk akal gak, Mas? Ngomongkan saya. Bisa diterima, Mas. Masuk akal juga ya apa yang diutarakan Kodondi ini, baru tahu kenapa orang-orang Yahudi menolak Bible ajaran Paulus, karena ajarannya sangat merugikan bangsa Yahudi dan menguntungkan bangsa Romawi sebagai penjajah dan penguasa bangsa Yahudi waktu itu. Kalau menurut pandangan sobat, kira-kira bagaimana ya perbincangan antara Mas Apri dan Kodondi ini? Apakah logis juga? Silahkan berikan masukan di kolom komentar ya sobat. Ya, jadi itu ya, itu salah satu ya. Tetapi gini, di dalam konteks beragama, terus konteks berbangsa, kita tidak boleh, apa namanya, menjelek-jelekkan agama, ajaran agama orang lain. Itu adalah hak masing-masing. Ya, semuanya dilindungi. Tapi kalau Mas Apri sekarang sudah mulai merasa bahwa ajaran itu tidak logis untuk Mas Apri, nah monggo, tinggal dicari. Oke sobat, begitulah perbincangan antara Mas Apri dengan Kodondi yang mengangkat ketidaklogisan suatu ayat yang berada di perjanjian baru. Tentunya kesimpulan ini merupakan sudut pandang dari mereka berdua. Jikalau ada di antara sobat yang berbeda pandangan dan pola pikir, silahkan kasih masukannya ya sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.